Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut ini kami sampaikan informasi penting untuk Anda terkait dengan informasi beredar yang cukup hangat belakangan ini dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencopot Rafael Aluntri Sambodo atau RAT dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan. Mencopotan ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan putra Mario Dandisatrio terhadap David disertai dengan gaya hidup mewah. Ya sebelumnya Sri Mulyani telah memberikan instruksi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dari saudara RAT. Kemudian pada tanggal 23 Februari yang lalu Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Ya adapun pencopotan jabatan struktural tersebut berdasarkan pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani menuturkan jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif, erosi dan kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan. Dan dalam hal ini adalah Direkturat Jenderal Pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius dan legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melaksukkan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin Saudara RAT ditindak lanjuti. Saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin untuk Saudara RAT yaitu nomor ST321 garis miring Inspektorat Jenderal IJ garis miring IJ.1 garis miring 2023. Kami semua di Kementerian Keuangan tetap memiliki komitmen dan kesetiaan yang kuat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan khususnya Direkturat Jenderal Pajak maupun seluruh unit-unit Eselon I di Kementerian Keuangan. Terima kasih telah menonton!